Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Rival timnas Indonesia dapat dukungan Presiden FIFA tampil di Piala Dunia 2026 Saat ini timnas Vietnam sedang berlagak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Dengan tampilan di putaran ketiga, timnas Vietnam punya peluang besar tampil di Piala Dunia 2022 Namun kekalahan demi kekalahan, membuat timnas Vietnam sudah nyaris mustahil untuk bisa tampil dalam ajang yang akan digelar di Qatar tersebut Timnas Vietnam tercatat sudah menelan 6 kekalahan dari 6 laga yang sudah dilakoni Dengan hasil tersebut, timnas Vietnam ada di dasar kelasemen grup B tanpa satupun poin Peluang timnas Soehan Park Hang Seo itu untuk bisa menembus Piala Dunia 2022 bisa dikatakan cukup mustahil terwujud Meskipun begitu, timnas Vietnam mendapat dukungan dari FIFA untuk bisa menembus Piala Dunia Dukungan itu diungkapkan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino Ketika berjumpa dengan Pimpinan Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Dalam pertemuan tersebut, Gianni Infantino berjanji akan membawa FIFA mengikat kerjasama dengan VFF untuk kedepannya Gianni Infantino juga menilai bahwa timnas Vietnam punya kesempatan dan layak untuk bisa menembus Piala Dunia Meskipun nyaris mustahil tampil pada edisi 2022 Namun timnas Vietnam mendapat dukungan untuk bisa tampil pada edisi 2026 Pasalnya dalam Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko tersebut FIFA menambah kuota peserta dari yang sebelumnya 32 menjadi 48 Dengan jumlah peserta yang semakin banyak, Asia akan mengirimkan wakil lebih banyak ke Piala Dunia Dengan jumlah peserta yang semakin banyak, Asia akan mengirimkan wakil lebih banyak ke Piala Dunia Yakni dari 4 menjadi 8 Dengan adanya perbedaan jumlah tim tersebut, maka Infantino berharap adanya kesempatan yang besar bagi negara untuk bisa ikut Piala Dunia Sebab, Infantino melihat sejumlah negara seperti misalnya Vietnam telah menunjukkan keseriusan untuk bisa tampil di Piala Dunia Dengan bertambahnya jumlah tim, kami berharap bisa membawa kesempatan besar untuk tim seperti Vietnam Ucap Infantino Ketimnas Indonesia Sandiwos buka-bukaan soal Shintayong Sebelum resmi ketimnas Indonesia, Sandiwos mulai buka-bukaan soal pelatih Shintayong Buka-bukaan itu diungkapkan secara langsung oleh Shintayong dalam sebuah wawancara santai di kanal Youtube KRTV Dalam obrolan santai tersebut, Sandiwos mengakui bahwa dirinya sempat menjalin komunikasi dengan Shintayong Namun diakui oleh Sandiwos, komunikasi yang dia lakukan bersama Shintayong tidak secara personal Tapi lewat asisten pribadinya karena terkendala bahasa Aku pernah kontak dengan Shintayong, tapi tidak personal Aku rasa mungkin karena kendala bahasa Jadi aku berhubungan dengan asisten yang sangat dekat dengannya Jawab Sandiwos Kami berkomunikasi setiap 2 pekan tentang update kondisi Tambahnya menjelaskan Lebih lanjut, Sandiwos juga menjelaskan bila dirinya sangat ingin bermain di bawah arahan Shintayong di timnas Indonesia Selain itu dirinya juga sangat senang ketika Shintayong menginginkan dirinya bermain di timnas Indonesia Aku senang mendengar dia menginginkan aku gabung timnas Indonesia Katanya Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sangat bersemangat dan ingin sekali ada di sana Serta bermain untuk tim Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk setiap pertandingan Tutupnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sambut gembira lihat peningkatan kualitas para pemain timnas Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengapresiasi positif Atas peningkatan kualitas para pemain timnas Indonesia Pas cam mengikuti pemusatan latihan di Antalya Turki Dalam dua laga uji coba terakhir Timnas Indonesia dapat memutih kemenangan dengan skor akhir cukup telak 4-1 saat menghadapi Myanmar Dan 4-0 ketika mengalahkan Antalya Sport Dua kemenangan tersebut bisa menjadi model positif Bagi skuad Garuda Merah Putih Yang akan mengakhiri pemusatan latihan di Antalya Turki Untuk kemudian langsung menuju ke Singapura Guna mengikuti kompetisi piala AFR Suzuki 2020 Awal bulan Desember Dilansir dari laman PSSI.org Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Menyampaikan bahwa timnas Indonesia mendapat modal yang baik Jelang mengikuti piala AFR Suzuki 2020 Setelah skuad Garuda menang 4-0 atas Antalya Sport pada 28 November Alhamdulillah hari ini timnas Indonesia meraih kemenangan atas Antalya Sport pada 28 November Mereka tim yang kuat di Liga Turki Sangat jelas Grafik permainan tim dan kepercayaan diri pemain Semakin meningkat jelang piala AFR 2020 Pursaibaya Surabaya Pursaibaya Surabaya sumbang dua pemain lagi untuk timnas Indonesia di piala AFR 2020 Siapa? Pursaibaya Surabaya Pursaibaya Surabaya kembali akan mengirimkan dua pemainnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia di piala AFR 2020 Kepastian tersebut disampaikan oleh pelatih Pursaibaya Surabaya Aji Santoso Pursaibaya Surabaya tampaknya menjadi salah satu tim favorit pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Shin Taeyong kembali memanggil dua pemain tambahan dari Pursaibaya Surabaya untuk timnas Indonesia Seperti diketahui saat ini sudah ada dua pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia Dua pemain itu yakni Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya Keduanya pun kini sedang mengikuti pemusatan latihan atau training camp di Turki Namun jelang bergulirnya piala AFR 2020 Shin Taeyong kembali memanggil dua pemain tambahan dari Pursaibaya Aji Santoso mengatakan akan ada dua pemain Pursaibaya yang bergabung dengan timnas Indonesia Untuk piala AFR 2020 Akan tetapi Aji Santoso enggan membeberkan nama dua pemain tersebut Hernando Ari dan Rizky Rido digadang-gadang menjadi dua pemain yang dipanggil tersebut Saya juga mendengar ada tambahan dua pemain lagi Kata Aji Santoso pada minggu 28 November 2021 Tidak 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 Tid Terima kasih telah menonton!